Terima kasih telah menonton Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan para Anbu Desa Konoha yang kebingungan setelah apa yang Boruto ucapkan. Salah satu Anbu memulai pertanyaan dengan berkata, Kawaki adalah Usumaki dan penyegelan ini berasal dari Usumaki yang tidak lain adalah nenek moyangnya. Bagaimana mungkin orang luar sepertimu malah berkata bahwa itu adalah milik nenek moyangmu. Kau tidak bisa mengakui hal-hal semacam ini tanpa sebuah dasar atau bukti yang jelas. Kau hanyalah orang asing dan bukan berasal dari keluarga klan Usumaki. Boruto kemudian menjawab, Jika kalian mengetahui yang sebenarnya, kalian akan malu melakukan ini kepadaku. Itu adalah teknik penyegelan yang cukup merepotkan dan aku tak akan bisa dihentikan di sini. Mitsuki kemudian mulai merasa aneh setelah beberapa kali melihat hal seperti itu. Mitsuki berkata, kau tampaknya berkembang jauh karena bahkan jurus klan Usumaki juga telah kau ketahui. Bukan hanya itu saja, kau bahkan bisa menguasai teknik teleportasi milik Hokage keempat, yang tidak lain adalah suami dari anggota klan Usumaki. Ini agak sedikit aneh karena semuanya, tampak seperti berkaitan dan sangat membingungkan. Mitsuki terus berpikir, jika di depannya adalah Boruto asli dan bukan Kawaki. Akan tetapi, Mitsuki masih ragu untuk menyampaikan hal itu. Nah dengan rasa tak percaya itu, Mitsuki langsung maju dan membuka serangan ke Boruto. Melihat itu, para Anbu juga bergegas mengaktifkan teknik penyegelan tersebut. Karena teknik itu terlalu berbahaya, sampai empat orang anggota Anbu yang bekerja sama mengaktifkan teknik itu. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, aku memiliki firasat buruk tentang teknik itu Boruto. Kemungkinan besar, mereka tidak mengertak dan ini pasti berbahaya. Dan tanpa kuperingati, kau pasti juga tahu tentang resikonya. Boruto lalu menjawab, kau benar dan oleh karena itu, aku tak ingin selesai di sini. Aku yakin bahwa teknik penyegelan dari klan ayahku, merupakan salah satu yang terkuat di dunia ini. Aku harus menghentikan secepatnya karena jika tidak, semakin banyak yang datang ke sini. Boruto kemudian memegang pedangnya, sambil berlari kepada para Anbu itu. Mitsuki yang mengarah kepadanya, terkejut karena Boruto menghindarinya. Mitsuki lalu mencoba menyerang pinggang kiri Boruto, menggunakan beberapa ular miliknya. Nah mengetahui itu, Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin, dan diperlihatkan pindah ke sebelah salah satu Anbu. Boruto seketika saja, memukul leher Anbu tersebut hingga pingsan. Akibatnya, sisa tiga orang yang dapat mengaktifkan teknik penyegelan itu. Salah satu Anbu lalu berkata, Sial jika begini, kita tak akan bisa menahan tekanan jurus ini. Kita harus membatalkannya, dan tetap harus mengaktifkan itu dengan empat orang. Mereka kemudian diperlihatkan, membatalkan teknik segel tersebut namun, Boruto masih tetap maju. Boruto lalu mengaktifkan Rasengan Kiru, dan melemparkannya pada salah satu Anbu. Mitsuki, Houki dan Anbu tersebut, sontak kembali terkejut melihat Boruto mengaktifkan Rasengan. Karena menurut mereka, teknik itu hanya dimiliki oleh Kawaki saja akan tetapi, selama tiga tahun mereka tak pernah melihat Kawaki menggunakan Rasengan. Dan sebaliknya, Rasengan justru dikuasai oleh Boruto, yang menurut penglihatan Zeno adalah seorang Kawaki. Nah sebelum mengenainya, Kiru menghilang dan mereka, menganggap bahwa Boruto gagal melancarkan serangannya. Akan tetapi, seketika saja Anbu tersebut terhempas jauh, dan menghantam pepohonan di belakangnya. Mitsuki terkejut sambil berkata, ini tidak mungkin bahwa Kiru Rasengan, bagaimana bisa kau kuasai juga. Ini jelas tidak mungkin karena jutsu itu, hanya dikuasai oleh Kawaki seorang. Nah Boruto tidak menghiraukan ucapan Mitsuki dan dia, langsung mencoba memukulnya. Akan tetapi, Mitsuki diselamatkan oleh Houki, yang kemudian mengaktifkan elemen tanah miliknya. Dia membuat sebuah dinding tebal, yang mencegah Boruto menyerang Mitsuki. Boruto kaget melihat tembok itu muncul, sehingga Boruto kemudian melayang ke atasnya. Namun, dia tidak menemukan Mitsuki di situ lagi. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, dia ada di belakangmu bocah. Seketika saja, Boruto melihat ke belakangnya dan Mitsuki, langsung menyemburkan racunnya. Boruto yang melihat itu, cepat-cepat mengaktifkan Hiraishin miliknya. Dia kemudian berhasil lepas dari serangan Mitsuki dengan berpindah ke pohon lain. Mitsuki kesal sambil berkata, jurus itu benar-benar berada di level lain. Aku sangat kesal bahwa sekarang, kau cukup sulit untuk diserang. Menyentuhmu saja, harus membutuhkan kerja ekstra yang signifikan. Aku tidak menyangka perkembanganmu, cukup jauh meninggalkan kami. Boruto lalu berkata, sudah kubilang bahwa level kita berdua, masih terlalu jauh Mitsuki. Sementara itu, adegan memperlihatkan Kawaki, yang mengaktifkan teknik pendeteksi miliknya. Dia lalu mencoba mencari tahu, di mana lokasi Boruto dan Mitsuki. Akan tetapi, Kawaki tak bisa melacak dan menemukan mereka. Namun, dia menemukan cakra Sarada dan Sumire, berada di sebuah tempat dekat perbatasan desa Konoha. Eida yang mengetahui lokasi Mitsuki, kemudian memberitahukan kepada Kawaki. Kawaki lalu melayang, dan menyuruh Eida untuk jangan mengikutinya. Kawaki lalu terbang, dan segera tiba ke tempat Sarada berada. Sementara itu, Sarada dan Sumire tampak khawatir dengan keadaan Boruto. Sarada kemudian berkata, gawat bahwa sekarang, bukan hanya Mitsuki yang sedang mengejar Boruto. Kita harus segera ke sana, dan mencoba menghentikan mereka semua. Kemudian saat mereka berdua segera ke sana, tiba-tiba Kawaki muncul dan memanggil nama mereka. Dengan ekspresi kaget, Sarada berharap jika Sumire, dapat menyembunyikan pertemuan mereka tadi. Lalu Kawaki berkata, kalian mungkin telah melihat Boruto, dan pasti melihat kedatangan Mitsuki. Sekarang, berkata jujurlah padaku, apa yang telah Boruto katakan pada kalian. Sarada lalu menatap mata Sumire, dan perlahan menjawab pertanyaan Kawaki. Boruto hanya berbicara basa-basi, dan mengenai para Shinju yang segera akan datang ke sini. Kawaki lalu mendeteksi tempat Boruto, dan seketika saja, Kawaki meninggalkan Sarada serta Sumire. Dalam penerbangannya itu, Kawaki mencoba menghubungi Lord dari segala Lord, yakni Shikamaru Sang Hokage ke-8. Nah Shikamaru yang menerima komunikasi Kawaki, begitu terkejut setelah mengetahui bahwa Kawaki, telah bergerak mencari Boruto. Shikamaru kemudian berbicara ke Boruto, melalui sintensi nojutsu milik Ino. Shikamaru berkata, aku harus menerima komunikasi Kawaki terlebih dahulu. Shikamaru lalu tersambung ke Kawaki, dan Kawaki mulai berbicara tentang Mitsuki kepadanya. Kawaki melaporkan jika Mitsuki, telah berani membuatnya pingsan, setelah terkena gigitan ularnya. Yang tadinya Kawaki harus bertemu Boruto, tapi Mitsuki justru melumpuhkannya. Nah mendengar laporan Kawaki itu, Shikamaru tampak sedikit bimbang. Shikamaru berkata, kau harus segera ke sana dan aku, akan mengirim beberapa bantuan juga. Kawaki sedikit terdiam, karena merasa ada yang aneh. Namun, Kawaki akhirnya setuju, dengan apa yang dikatakan oleh Sang Hokage ke-8 itu. Adegan lalu berpindah ke Boruto, yang mengaktifkan Rasengan Uzuhiko miliknya. Boruto lalu seketika maju, dan menargetkan Mitsuki. Houki yang melihat serangan Boruto, langsung berusaha untuk mencegah kembali. Namun, Boruto memperlihatkan ketangkasannya, bahwa dia adalah seorang Otsusuki murni. Dia yang diberi amanat oleh Sasuke untuk melindungi desa Konoha, tentu tak mau dihentikan di sini. Boruto kemudian meminta maaf ke Houki, bahwa dia akan melakukan hal sedikit menyakitkan. Boruto menyentuh Houki, dan membuat Uzuhiko menyebar ke tubuh Houki. Mitsuki yang melihat itu, tak sempat memberitahukan dia bahwa Rasengan tersebut, memiliki efek pada saraf tubuh. Dan seketika saja, Houki terjatuh karena melihat semua yang di sekitarnya, berputar-putar karena efek Uzuhiko. Houki berkata, kekuatan apa ini dan mengapa, dia terus seperti itu. Boruto lalu menjawab, ini adalah jutsu terbaruku akan tetapi, kau tak perlu khawatir karena aku, bisa melepas kembali efek putarannya. Sementara itu, Boruto masih berkeinginan untuk membuat Mitsuki seperti itu juga. Boruto lalu berdiri, sambil menatap Mitsuki dengan ekspresi yang sangat serius. Boruto lalu mengaktifkan Hiraishinya, dan tiba-tiba muncul di hadapan Mitsuki dengan begitu cepat. Mitsuki lantas kaget, dan tak bisa menghindari Boruto. Nah saat Boruto menghantamkan Uzuhiko itu, Kawaki muncul dan melemparkan besi hitam ke arah Boruto. Boruto yang melihat itu, mau tidak mau harus menjauh dari tubuh Mitsuki. Kawaki langsung muncul di hadapan Mitsuki dan dia, memarahi Mitsuki karena telah membuatnya pingsan. Mitsuki terlihat menonaktifkan sage modenya, dan bersyukur telah diselamatkan oleh Kawaki. Akan tetapi, Kawaki lalu menarik baju Mitsuki, sambil bertanya secara keras. Kawaki berkata, beraninya kau melakukan itu padaku Mitsuki. Dengan alasan ingin membunuh Boruto, kau mencoba melangkahiku dengan cara seperti itu. Para Anbu Konoha, berusaha untuk menenangkan Kawaki, agar dia tidak bertindak bodoh dengan menyakiti Mitsuki. Boruto lalu berkata juga, kau tenang saja Kawaki karena aku, tentu tidak akan menyakitinya. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Amado, yang terkejut melihat catatan di tangannya. Dia telah selesai mengecek data karma Kawaki, dan menyimpulkan bahwa sekarang, Kawaki dapat memunculkan anaknya melalui karma itu. Amado kemudian keluar dari ruangan tersebut, sembari ingin bertemu dengan seseorang. Sementara itu seorang Sai, diperlihatkan telah berjalan untuk bertemu langsung dengan Amado. Sai lalu mencegahnya sambil berkata, catatan apa yang saat ini kau pegang dan mengapa, kau tampak begitu tergesa-gesa keluar dari sana. Amado hanya menampilkan ekspresi yang mencurigakan, tanpa berbicara apapun. Dan setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-119 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.